Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan nabiya wa rasulullah wa'ala amma wa'ala Sekarang kajian kita mesti berkaitan dengan kuasa bahagian kedua Yakni tentang fardu kuasa Sebelumnya sudah kita bahas tentang syarat wajib kuasa Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan fardu kuasa Fardu kuasa itu ada yang empat Wa fara idu sawul arba'atu asyia Fardu kuasa itu ada yang empat Yang pertama adalah al-niyah Niyah Salah satu fardu kuasa yang empat adalah niyah Niyah Wajib pada malam hari Layla Wajib berniat pada malam hari Dan juga Dia wajib menta'inginkan niatnya Menyatakan niatnya kuasa apa yang akan dia puasakan Kuasa ramadhan kan Atau kuasa nazar Maka harus dita'inginkan niatnya Nah dia Pada malam hari Nah kemudian Wa akmal niyati sawmi Niyah yang sempurna puasa seseorang itu adalah Ayakula syakhus Bahwa berkata dia Dia katakan Nawaitu sawmaghadim An adai Farga An adai Ulang-ulang Nawa itu sawmaghadim An adai fargi ramadhan Hazi sanati Lila'i ta'ala Kalau bilang di dalam kitab al-bayfuri ini Tidak Dipakai syahat Atau syahri Tetapi langsung Nawaitu sawmaghadim An adai Fargi ramadhan Hazi sanati Lila'i ta'ala Nawaitu Sengaja aku Atau aku berniat Kuasa esok hari Sawmaghadim An adai Untuk minunai Fargi ramadhan Fargi ramadhan Hazi sanati Tahun ini Lila'i ta'ala Karena Allah ta'ala Kalau bahasa minanya Sangaja aku Kuasa esok hari Daripada Menunaikan Fargi ramadhan Ini tahun Karena Allah ta'ala Nah itu yang pertama Di fargi kuasa yang pertama adalah Niat Wajib niat Fargi kuasa ramadhan itu Atau fargi kuasa Nazar itu Pada malam hari Lailan Pada malam hari Kalau kuasa sunah Boleh dilakukan Niatnya Di siang hari Tetapi puasa wajib Tidak boleh Niatnya Setelah subuh Atau siang hari Wajib pada malam hari Mulai pada Waktu nisah Sampai dengan Waktu subuh Sandaran rentang Waktu itu Sudah wajib Berniat pada Waktu yang Sepanjang itu Maka oleh karenanya Niat kuasa ramadhan Wajib di malam hari Nah Wajib di malam hari Kalau sekiranya Niat itu Tidak Diniatkan pada malam hari Untuk kuasa esok hari Maka Dia wajib Menghoboh Pada hari yang lain Nah Oleh Ejtihat Ulama Tentang ini adalah Memintis Sabalunan Melantai Sebelum patah Hati-hati Sebelum kanai Konyampang Di bulan ramadhan Lupo Berniat pada malam hari Untuk kuasa esok hari Ternyata Dia Tidak berniat Pada malam hari Maka otomatis Puasa Untuk esok hari Dia tidak berniat Maka Dia wajib Menghoboh Pada hari yang lain Maka Solusinya Oleh Ulama Menetapkan Tentang ini Adalah Boleh Seseorang itu Berniat Pada malam Pertama Bulan ramadhan Untuk Mempuasakan Satu bulan penuh Naik Kolang yang Dikatakan tadi Melantai Sabalunan Pertah Ini-ini Sabalunan Naik Maka Kalau Sekiranya Ketiduran Pada malam hari Tidak Sempat Sabur Tidak Ada niat Untuk kuasa esok hari Maka Niat Pada malam Pertama Sudah Mencukupi Menutupi Kelupaan Kealfaan Niat Di dalam Bulan ramadhan Nah Itu ya Itu adalah Niat di bulan Ramadhan Tentang Melaksanakan Ibadah kuasa Nah Wajib pada Malam hari Yang kedua Fardu kuasa Itu adalah Al-Imsaku Al-Akl Al-Syuhri Menahan Makan Dan Minum Itu Fardu kuasa Wajib kuasa Al-Imsaku Al-Akl Al-Syuhri Menahan Makan Dan Minum Nah Itu Beda Beda dengan Halnya Kalau Sekiranya Dia sudah Menahan Makan Dan Minum Ternyata Di siang hari Dia lupa Nah Kalau Sekiranya Lupa Tidak Ingat Maka Itu Tidak Apa-apa Ini Namanya Orang Itu Terlupa Fa'in Atala Nasiyan Au Jahilan Lam Yuftir Nah Jika Sekiranya Dia makan Dia Minum Dia Lupa Dia Tidak Tahu Maka Itu Tidak Dianggap Membatalkan Kuasa Dianggap Tidak Membatalkan Kuasa Kalau Lupa Nah Itu Sarat Wajib Apa Namanya Itu Fardu Kuasa Yang Kira Yang Disebutkan Disini Adalah Al-Imsat Ku'anil Ati Wasyubi Menahan Makan Dan Minum Kemudian Yang Ketiga Adalah Waljima Menahan Jima Menahan Jima Ini Merupakan Fardu Kuasa Amidan Jima Sengaja Nah Disini Disebutkan Bahwa Wa Amal Jima Nasiyan Fakan Atli Nasiyan Kalau Seandainya Terjadi Jima Di Siang Hari Nasiyan Dia Lupa Bahwa Dia Dalam Keadaan Kuasa Dia Merakukan Jima Di Siang Hari Maka Hukumnya Kali Akul Nasiyan Sama Dengan Makan Dalam Keadaan Lupa Orang Kalau Makan Di Siang Hari Di Ramadhan Karena Lupa Minum Di Siang Hari Ramadhan Lupa Tidak Apa Lanjutkan Kuasa Begitu Jima Kalau Sekiranya Suami Istri Dia Melakukan Jima Dia Lupa Bahwa Dia Dalam Keadaan Kuasa Maka Hukumnya Adalah Kal Atli Nasiyan Sama Dengan Hukum Makan Dalam Keadaan Lupa Lupa Tidak Tidak Mementerkan Kuasa Itu Adalah Yang Ketiga Yang Keempat Adalah Waradiyah Yang Keempat Ta'am Mudilqay Yakni Menyengaja Muntah Menahan Menyengaja Muntah Itu Farbu Kuasa Nah Maka Muntah Kalau Terpaksa Itu Lampas Sadi Dia Buan Ingin Muntah Tidak Disengaja Muntah Itu Tidak Disengaja Maka Itu Tidak Membatalkan Kuasa Tidak Batal Kuasanya Kalau Sengaja Muntah Batal Kuasa Kemudian Muntah Dara Perbuatan Yang Lakukan Sengaja Seperti Itu Maka Hukum Kuasanya Tidak Batal Wajib Nekal Di Hari Yang Lain Tetapi Kalau Sekiranya Dia Tidak Disengaja Muntah Nyo Nih Muntah Dia Nih Mobil Kemudian Ternyata Dia Muntah Maka Ketika Itu Kuasanya Tidak Batal Tidak Bapak Nah Itulah Empat Hal Yang Disebutkan Di Dalam Kitab Bajuri Ini Yang Dismaksud Dengan Farbu Kuasa Yang Pertama Tadi Adalah Niat Yang Kedua Menahan Makan Dan Minum Yang Ketiga Menahan Menyingaja Muntah Itu Adalah Termasuk Fardu Kuasa Yang Ketiga Menahan Jima Kita Ulang Yang Pertamanya Yang Ketiga Menahan Makan Minum Yang Ketiga Menahan Jima Yang Maka Itu Fardu Kuasa Di Bulan Ramadhan Yang Akan Kita Lakukan Kuasa Di Bulan Ramadhan Itulah Pengetahuan Yang Mesti Kita Ketabui Sebelum Kita Melaksanakan Kuasa Ramadhan Pertamanya